Halo kita ketemu di channel ini, ini saya beli alat anti ngorok ya ini di depan saya ada laptop disini bertuliskan alat anti ngorok meredam dongkur bahan silikon ya dan ini katanya sih bagus ya kata penjualnya ada beberapa macam pilihan saya sebenarnya yang versi murah ini harganya pada saat saya beli Rp13.400 jadi cukup worth it, cukup murah makanya saya beli, sebenarnya ada lebih murah daripada ini tapi saya coba tanya penjualannya katanya yang lebih mahal itu pastinya lebih bagus katanya sih seperti itu makanya saya beli dan kita lihat di dalamnya seperti ini ini sebenarnya ada dua macam tapi yang satu habis yang pakai kipas jadi yang satunya itu ada kipas di bagian dalam sininya dan ada baterainya ya, jadi ada casannya di bagian sini tapi habis jadi saya beli yang ini saja karena kebetulan saya membeli produk yang lain di toko tempat saya beli ini jadi untuk satu kali ongkir saya beli ini untuk mencukupi menggenatkan ya transparan saya di penjualnya nih seperti ini ya ini modelnya ini saya pakai kamera depan jadi agak kurang bagus autofocusnya dibandingkan kamera depan oke nah cara penggunanya ini kita masukkan ke lubang hidung entah maksudnya apa ini ada salingan dalamnya kalau saya buka seperti ini nih kalau saya buka seperti ini dalamnya yang lainnya makanya saya beli saja karena ya lumayan murah kok nah cara pakainya kita masukkan di hidung ya saya semprot dulu walaupun ini belum apa namanya belum dipakai sama orang lain tapi saya gak tahu mungkin sudah dipegang sama penjualnya ya jadi saya semprotkan hand sanitizer oke soalnya ini masuk di hidung oh iya yang mau beli mungkin ingin coba juga saya simpan link pembeliannya di deskripsi ya tempat saya beli ini dan juga link cadangan apabila habis dan cara pasangnya seperti ini ini kan ada salingannya di dalam ya kalau saya coba apa bedanya ya kok bisa kalau kita hilang mungkin karena ininya agak besar nih ya ke hidung jadi mungkin lubang hidung kita semakin besar ya saya kan tes tapi untuk pengetesannya mungkin agak lama untuk saya dapat jawabannya ya apakah ini worth it atau tidak maka dari itu bagusnya mungkin mungkin saya saya jawab untuk bagus tidaknya alat ini berfungsi tidaknya alat ini di deskripsi ya kalau bagus ya saya bilang bagus kalau jelek saya bilang jelek mungkin ntar malam saya akan coba tapi yang mau rekam siapa ya maka dari itu itu yang saya maksud agak sulit saya gak biasa tidur siang saya biasanya biasanya tidur malam jadi kalau malam tidur semuanya tidur tidur semua ya jadi gak ada yang bisa merekam saya saya simpan di deskripsi ya untuk jawabannya oke semoga ya walaupun belum ada jawabannya yang detail tentang worth it atau tidaknya ini ya setidaknya anda memiliki informasi sedikit dari channel ini intinya kalau sudah ada jawabannya akan saya coba simpan di deskripsi oh iya di bagian dalamnya nih ini kan kita dapat ini ya kalau selesai kita pakai simpan supaya steril tapi yang paling bagusnya kalau kita sering semprot ya ini ada apa nih oh ada ini ya nih informasi-informasinya penjelasannya sayangnya berbahasa inggris ini modelnya sayangnya berbahasa inggris ya jadi saya gak bisa coba menjelas oke sekian dulu selamat menikmati Terima kasih.